Selamat pagi! Kita sampai di Fenghuang Fenghuang ini adalah kota tua yang umurnya sudah lebih dari 400 tahun sejarahnya jadi udah dari jamannya Ming, Dynasty, Qing, Dynasty ini sudah berabad-abad ya tapi masih dilestarikan sampai sekarang dan kota ini juga punya sejarah yang kental karena ini pernah menjadi pusat pemberontakan suku Miao, tapi gagal so, mari kita explore wah, dari tol gate-nya aja udah cantik sekali Miao style oh, ini stylenya Miao ya Miao Minority kenapa sih mau ke sini? Kili juga bisa udah kebiasaan, Renkung di paling kanan ini tolnya mungkin lumayan karena kita ratusan kilometer ini dari Mangshan jadi kita dari ujung 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 south ya ujung selatan ke ujung barat ini udah udah perbatasan ke provinsi Kuizhou wah, 196 Ini Miaw style ya? Tinggal jual silver aja Aku liat gate yang tadi itu di atas terowongan jadi inget suge liang main alat musik Pas dia dikejar-kejar sama semai Ini di Fenghuang ada related to sanggung ga? We will need to check ya Tapi ini kalau mereka Miaw sendiri juga mau jadi kingdom Bukan banyak yang ada Tapi yang aku baca Fenghuang itu baru 400an tahun Sedangkan Sun Quo itu udah hampir 2000 tahun yang lalu Mungkin belum sampai sini Mungkin Fenghuangnya belum ada Parking di kiri To the right Tapi dia suruh parking di dekat sini Maybe for the tour bus Oke kita keliling dulu Iya Lebih dekat lebih baik Lumayan jalan 4,5 kilo Iya Fenghuang ga? Iya Di lambu Iya Fenghuang itu by the way adalah Phoenix guys Phoenix atau burung Hong Wah ini burung Hong semua Jadi memang nama kotanya itu berdasarkan nama burung ini Lebih dari separuh penduduk Fenghuang itu adalah suku Miaw Semua mostly Miawnya disini More than half More than half Lebih dari separuh Ini not just of kampung lah It's a city Ancient city Kita di Yunnan lihat mostly Desa Desa Village Kalau ini engga ini city Wah ada burung Hong besar sekali warna emas Di depan mall Ini udah city banget ya Wah Nan Huaman Huaman Oh ini pintu selatan ya South gate Kita cari parkir dulu Ya ini challenge guys cari parkir disini Tadi sepanjang jalan juga kita udah lihat-lihat parkir Cuma belum dapet Oh parking disini Oh yeah Tempat parkirnya cukup lapang Kita datang quite early Jadi masih banyak spot Terus ada public restroom juga Nah itu ada RV Di depan kita Masih ada beberapa tempat kosong sebelah-sebelahnya Nah itu kita Di tengah-tengah para pelat biru Kita cari sarapan dulu guys Biar strong jalan-jalannya Sarapan dulu guys Ini sebenernya 12 rem impi Tapi dagingnya seucrut banget Jadinya aku minta tambahin 3 koi lagi Jadi 15 rem impi Mungkin kalian naku Berang kalau terju Dia kasih lebih banyak sedikit Hehehe Ini berapa? Suh Oh ini 15 memang Nggak ada sayur Oh i see Ini 15 Ini juga jadinya 15 Karena tadi dagingnya ditambahin Yuk Yuk Ini jalanan penuh makanan guys Banyak pilihan makanan Tadi kita makan Huang New Roven Eh nggak deh aku makan suh rouennya Tapi yang terkenal itu Yellow beef Kaki lima gitu Yuk Kita sekarang kembali ke parkiran Karena HP lagi di charge Yuk Kita mau live Tapi baterainya abis Gimana? Hehehe Ayo nyebrang Sayang Ada beberapa yang request Kita pakai baju hanfu loh Di sini nggak ada hanfu Oh adanya baju suku miau guys Di belakang kita adalah kotanya yang modern Ini bridge nya Dan di sisi yang satunya adalah kota yang tua Yang ancient Woi Wow Mantap Mantap ya Kita akan explore di bagian yang ancient ya Di bawah sini ada parkiran juga nih Tadi kita parkir di atas Itu 20 remimpi untuk 5 jam Jadi sejam ceban lah Goban 5 jam Ini sisi yang modern guys Bangunan-bangunannya udah lebih baru Dulu Nyambung sih Lewat kolong jembatan yang Kita lagi berdiri di atasnya ini Tuh lewat bawah Ada beberapa pedagang Ini suku miau Khas ya Baju dan topinya Mereka jualannya silver Menarik sekali di sini banyak orang-orang tua Yang main kartu Yah Kumpul-kumpul Sesamanya Nah yang di sana juga tuh Pokoknya ada pavilion-pavilion Mereka bawa meja kursi sendiri Bawa kartu Main kartu Nah di depan juga Ada bangku-bangku Ngumpul lagi orang-orang main kartu Kita sudah sampai ke bagian kota tuanya Ini sungai namanya sungai Tuo Dipanggilnya Tuo Chiang Chiang itu sungai Jadi sungai Tuo Di sini banyak yang sewa-sewain Baju-baju suku miau Tuh yang ada silver-silvernya Kayak di kiri itu suku miau Tapi selain itu juga ada baju macem-macem Ada baju ala-ala Tibet lah Sukuhan lah Macem-macem di sini Jadi bisa maksimal foto-fotonya Video-videonya Lebih cantik ya Nah ini ancient city-nya Yang sudah berumur 400 tahun Sebenernya kalau di trace lagi sejarah ke belakangnya Bahkan udah dari ribuan tahun yang lalu Dari jamannya spring and autumn Spring and autumn apa namanya sayang? Hmm? Spring and autumn apa? Cunchiu Ya Apa? How to translate? Cunchiu How to translate Namanya cuma Cunchiu Oke iya iya itu Pokoknya jaman-jaman spring and autumn itu ada periodnya yang namanya gitu Spring and autumn Kita mau nyebrang lewat jembatan ini? Namaku kita lulus Lulus dulu Lulus dulu Oh jembatan yang tua itu ya Iya Itu jembatan yang tua itu kayaknya ada dua lantai ya Susun-susun ya Iya Yuk kita terus dulu Wah so cute Wah Bangunan-bangunan kayu di depan kita yang masih fondasi-fondasinya dari kayu-kayu itu namanya Eh Tai patrol slowly Iya Hooking kaki Kakinya ada Pokoknya ada kaki-kakinya itu ya Oh disini ada nih yang dekat nih Tapi agak beda yang seberang itu yang tua Kebanyakan disini turis-turis dateng Sewa-sewa baju guys Baju-baju Sukumiau Yang ada silver-silvernya itu Terus foto-foto Pewisatanya disini itu Pewisata foto-foto kota tua Kecuali yang demen history ya Kalau yang demen history bisa visit Bangunan-bangunan yang bersejarahnya Disini ada Yang udah dari jaman Tang Dynasty Wanshou-kung itu udah Dari tahun 687 ya Dari dinasti Tang Kan Tang That's the name of the country Kita lanjut ya Disini seperti di Lijang ya Mirip-mirip ya Ada gang-gang naik turun tangga Isinya toko-toko Toko-toko hostel, restoran, cafe Mirip-mirip Lijang Ini juga baju-baju Glittery Quite peaceful ya siang-siang ya Dulu kita malam-malam kesini Rame banget sama suara-suara cafe Jeduk-jeduk Jeduk-jeduk musicnya Tapi kalau siang-siang ini lebih ke foto-foto Orang naik boat Keliling-keliling Ini sebenarnya sungainya gak terlalu dalam ya Kelihatan dasarnya ini Terus kita bisa nyelip-nyelip Di antara gang-gang itu Jajan-jajan deh tuh Disini ada Apa namanya Chung-si Chung-si itu apa? Temple? Bukan? Ya, buat worship ancestors Buat pai-pai Ke nenek moyang ya Ke leluhur Tian? Tian itu apa? Marga? Oh, untuk Marga Tian Tiannya yang mana? Oh, Tian yang sawah Oh, itu kalau bahasa Jepang Ta Tian Pentian 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 itu Honda Fengtian atau Toyota Fengtian Toyota Mulai panas guys Jadi lucunya Dari pagi sampai siang tuh dingin Nanti udah sore-sore Baru mulai anget Mulai panas Kita cari ice cream guys Moga-moga ketemu miss Moga-moga ketemu miss ya Ini juga salon Sewa-sewaan baju Oh, jembatan itu atasnya tempat shopping juga guys Banyak toko-toko tuh di atas Actually, rata-rata tempat-tempat turistik di China Quite similar ya Yang dijualin Sama rata-rata Bisa cosplay-cosplay gini Apa sih? Sewa-sewa baju gini Buat foto-foto Cuma Backgroundnya kan beda-beda Kalau disini ada sungainya Di Lijang dengan stylenya sendiri Sasi dengan stylenya sendiri Wah, ini untuk ngegiling-giling herbal ini Oh, bukan herbal deh Ini buat siang kalau nggak salah Buat siang kan? Buat dupa Di giling-giling Kita bisa pilih-pilih wangi yang kita suka Terus nanti dimasukin ke kantong-kantong gitu Jadi, wanginya bisa unik Bisa belanja-belanja juga Ini Souvenir-souvenir Wah, ini bumbu Mantap ini Nanti di Secuan Kita ngeliat ginian juga Di Cengdu Di Cengdu malah Masih ada wajannya gede-gede Sambil masak mereka Buat bikin bumbu hot pot gitu Ini kayak dendeng-dendeng Wow Boleh-boleh, yuk Nah, ini udah dari zaman dahulu kala nih Jembatan tua Dengan struktur pelengkung tiga sendi Ini kanal ada satu pagoda Pagoda? Mau kemana dulu kita? Kau bawa pagoda dulu Kayaknya Oke, cow Wah, baunya Baunya setengah mati guys Ini tahu bau Namanya cow tofu Warnanya seperti itu Dan baunya Luar biasa Baunya bau Bau busuk I'm sorry Bau busuk Tapi Conan kabarnya enak guys Ini banyak snack-snack Ada udang-udang di sate Kelinci Eh, kelinci Kepiting-kepiting kecil Ikan-ikan kecil Ini dari sungai sini Bukan sih Enak juga Kalau ngambilnya Tinggal nyerok dari sungai ya Nyerok terus Langsung jadi duit disini Ada bakwan tuh Bala-bala Bakwan udang Wah, satunya 10 kway Kecil banget Segede Satu telur ceplok Harganya 23 ribu Di depan kita ada pagoda guys Do we go to the pagoda? Lurus dulu Lurus dulu Oke Lanjut aja Oke, kita lanjut dulu guys Oh, banyak snack-snack disini Ini kue jagung ya Kuning sekali Menarik sekali Terus ada yang di Cepol-cepol gini Bulet-bulet Looks like mochi Kamu mau pake baju yang mana? Aku udah pake baju Ah, kamu udah pake baju Alvin gak mau Pake baju orang Nanti pulang-pulang takut bawa pulang bau-bau Zaman dulu 10,000 name tower disana 10,000 name Tower But R We if We need to selamat menikmati 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 ini kita explore-explore sampai ke dalam-dalamnya nih guys sampai udah sepi sampai ngantuk ada yang mau lewat hang on scholars ya kung fu ya jaguan-jaguan ya ya luar 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 City wall atau tembok kota ini adalah peninggalan dari dinasti Ming dan dinasti Qing Jadi dulunya Fenghuang ini bisa dibilang adalah kota border dan kota militer Dibilang border bukan berbatasan dengan luar negeri, tapi dekat dengan Southern Great Wall Tembok besar yang memisahkan antara Han dengan Miao Dan juga bisa dibilang ini adalah kota militer karena lebih dari sepersepuluh penghuninya adalah tentara Oh kita ke bawah ya Di depan kita ini adalah wind and rain bridge atau jembatan angin dan hujan Fungsinya di zaman dahulu banyak sekali jembatan seperti ini untuk melindungi rakyat dari cuaca ekstrim ketika sedang banyak angin dan banyak hujan Kita early dinner dulu guys, siap-siap tenaga dulu karena sebentar lagi kita mau live di Youtube Nah ini makanan kita Makanan kita malam ini Ini hati ya Ya hati sama ini terong sama apa, terong aja Terong Terong cah ya Dan looksnya kelihatannya dua-duanya pedas-pedas Menggiurkan sekali Selamat makan Selamat makan Malam-malam kita ajak teman-teman jalan-jalan santai ya Ini lumayan main roadnya Ada banyak toko-toko di kiri-kanan jalan Sekarang by the way udah tengah malam guys Ini udah mau jam 12 malam Tapi masih buka rata-rata Kalau ditanya tutupnya jam berapa Aku sekarang jadinya gak bisa jawab Karena udah tengah malam semua masih pada buka Dan orang-orang juga masih pada makan Masih pada explore-explore Yang pakai kostum juga masih jalan-jalan Ini tengah malam loh Yuk coba kita lihat bridge-nya Toko-tokonya masih buka gak ya Bahkan perahu-perahu pun masih pada jalan guys Lampu masih pada nyala semuanya Cantik banget kotanya justru malam-malam gini ya Oh ternyata beberapa toko mulai tutup Ini ada toko-toko yang mulai tutup kiri-kanan ya Wah rajin banget loh orang sini Nah biasanya yang jual-jualan kaki lima gini Ini sambil ngerjain kerajinan tangannya Biasanya wanita Jadi Dan udah tua-tua ya Jadi suku Miao itu Dia matrilineal Kayak di Minangkabau ya Jadi yang wanita yang lebih Powerful disini Lebih dari separoh disini suku Miao Ada orang Han juga Tapi gak sampai separohnya Ini kerajinan-kerajinan dari tanduk kerbau Semuanya tanduk kerbau Ada sisir, ada pipa untuk ngerokok Ada gelang-gelang Ada alat pijit Oh dia bikin disini Wow Emang bener-bener bikin Tengah malam udah agak lengang sih Udah gak serame tadi Tadi kita live itu dari jam 8 malam Sampai jam setengah 10 Itu lagi rame-ramenya Wow Cantik sekali ya Nah kalau kita mau ke atas Ke bangunan-bangunan yang Bertingkap-tingkap ini Ini bayar lagi Ini ada tiketnya Ini ai jualan sosis Ini ada jalan-jalan kecil di bawah Yang kita bisa eksploran Nanti ini diterusin Kita bisa susurin sungainya Ini ada gang-gang gitu Tembus sedikit lagi sungai Ini namanya nan hosan Jangan lupa Dihkan Jangan lupa Maksudnya Jangan lupa Wah, ini cafe-nya ada live music. Apa yang paling menarik guys, jajanannya di sini. Wah, ada jalan kecil. Boleh? Boleh. Nah siang-siang disini kita bisa lebih jelas liatnya ya Sebenernya ke atas bisa coba bayar lagi Nah di atas itu banyak rumah-rumah panggung juga Jadi konsepnya hampir sama cara bangunnya sama yang di pinggir sungai Itu ada kaki-kaki gantung juga Itu ada rumah yang dengan kaki-kaki gantung itu Cuma beda konsep Kalau ini karena dia mau memaksimalkan ruangan Karena bangunnya di slope gitu ya di kemiringan Kalau yang di pinggir sungai itu karena sempit Jadi kalau orang-orang kaya dulu bisa bangun rumah di dalam tembok kota Tapi kalau orang-orang miskinnya Bukan miskin gimana ya Maksudnya orang-orang yang kerjanya lebih kasar Yang bukan pejabat-pejabat gitu Mau gak mau ya di luar tembok kota Jadinya ya separoh kakinya Separoh fondasinya di pinggir sungai Makanya jadilah di air-air itu banyak kaki-kaki gantung juga Nah ini bagian yang di dalam tembok kota guys Sekarang sih isinya udah toko-toko Restoran-restoran gitu ya Jalannya lebih lega disini Ini hari Senin pagi loh Hari kerja bisa rame begini ya Kadang aku mikir loh Ini mereka pada gak sekolah apa Pada gak kerja apa Soalnya mukanya masih lumayan muda-muda kan Kalau yang sudah pensiun sih oke lah ya Wajar ya Bagus juga sih Bisa liburan terus Ini visa turis belum dibuka by the way Jadi masih turis-turis lokal semua Nanti kalau visa turis sudah buka Mungkin lebih rame lagi Karena ada turis-turis bule-bule dari seluruh dunia ya Gak cuma bule Disini ada San Wang Miao Ada temple Wah di dalamnya incense semua Tangganya mengingatkanku pada batu caves Ini ternyata sudah ada dari zaman Qing Dynasty guys Gak kusususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Koko Alvin. Kita makan dulu, guys. Ini ada beggar's chicken. Jadi, ayamnya itu dipanggang. Tapi dibungkus dulu. Bungkus dulu sama tanah ya. Sama tanah gitu nanti diketok. Tapi dalemnya tuh udah dibungkus sama aluminium foil. Jadi bersih kok. Ada sayur-sayuran juga. Ada seafood juga. Yuklah kita makan. Oh, ada cuw. Ada simpoa. Ini kasir ya. Simpoanya gede banget nih kasir. Restorannya dekorasinya simpel. Tapi menarik ini. Jadi belakangnya tuh dikasih kayak lukisan aja. Air-air, pegunungan gitu. Terus depannya dikasih dudukan. Dikasih dudukan. Terus ada patung apa sih? Buddha bukan? Happy Buddha ya. Happy Buddha sama satu gunung dari batu. Atasnya dikasih pohon-pohonan mainan. Simpel banget. Tapi kita ngeliatnya kayak enak gitu kayak liburan. Anda kelas yang pakai ini. Iya. Apa ya? Bambu ya? Kayu bisa bambu. Biar dia liat lebih outstanding. Iya. Simpel. Sisi. Nah, ini modelnya sama. Dikasih air panas sama baskom. Ini buat ngebiles. Silahkan mencuci mangkokmu sendiri gitu. Enggak deh. Udah bersih kok ini. How to do? Silahkan dulu ya. Aku tangan kiri megang HP ya. Takut mental ini. Oke, dituang dulu air panasnya. Untuk mensanitize. T-cupnya sama mangkok buat makan. T-cupnya sama mangkok buat makan. Nah, gitu caranya. Hati-hati airnya panas ya. Nah. Biar gak kecemplung. T-cupnya dibantu sama chopstick. Gitu caranya. Ahli nih udah. The master. Professional. Sambil nunggu, kita tiba-tiba dikasih tester. Tester kayak keripik jamur ya. I tried something like this in Taiwan. Kalau bisa bisa beli dari dia. Oh, oke-oke. Dia bilang ini gratis, Mianfei, tak. Tapi tester aja. Cobain, cobain. Kalau yang di Taiwan enak banget. Ini mungkin enak juga nih. Kamu coba dong. Aku bisa diketawain disini kalau ambil pakai jari ya. Aduh, aduh. Wangi sekali. Wangi sekali jamurnya. Crispy. Ini lebih original taste dibanding yang aku coba di Taiwan. Yang di Taiwan lebih tasty, lebih banyak bumbunya. Menurut aku lebih tasty, lebih enak sih di Taiwan. Tapi ini lebih sehat mungkin. Masa coba mana? Kita juga dikasih sampel ini. Coba ya. Aku waktu kecil seling dapat nih. Tangkap ikan di sungai seling dapat. Oke. Oke. Wangi-wangi. Wangi, selain wangi. 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 Wangi aja sih. Wangi. Tesschownya? Tesschownya enak banget. Enak? Tesschownya lengkit. Oh oke. Lengkit. Nggak tahu apa sih? Tesschownya. Tesschownya. manis pedas gurih enak banget kami ada 2 menu ini long bean telong terong tau jauh kami paling suka ini juga ya ini hui kuo dua-dua keling mungkin lebih cocok lidah indonesia ya lidah indonesia aman aman di gunan oke oke yuk mari kita coba kita akhirnya beli 1 pack ini 25 remimpi harganya 25 tuh sekitar 60 ribu kali ya 60 ribu 1 pack kurang lebih harganya segitu juga dulu aku beli sih mirip-mirip harganya it's okay lah menghargai juga dia dia lemah-lembut gitu ramah gitu ramah-ramah banget damai ngomongnya pelan-pelan dan masih di masih umur anak sekolah ya masih muda banget ya berkebalikan sama pelayan resto ini pelayan resto ini kalau ngerapiin kelonteng-kelonteng-kelonteng sampai jantungan lihat deh piring-piringnya pada bompel-bompel tuh karena kelonteng-kelonteng itu mungkin kalian nak kita di environment gak gini baru lihat dia wow bagus banget semua selauding semua kacau kan apa sih? gak paham sudah? sudah nah ini tembok kota nih guys ini tembok kota bagian yang tingginya jadi tembok ini memang dibuat oleh Qing Dynasty untuk melindungi orang-orang Han suku Han dari pertikaian dengan suku Miao di zaman dahulu jadi memang space-nya ya sempit ya antara tembok ini sama pinggir sungai itu udah mepet banget jadi kalau orang mau bikin rumah hahaha di tempat yang seadanya itu ya udah ada yang harus kakinya menyemplung ke air deh 1556 1556 yep nah ini temboknya jadi sebagai perlindungan wah luar biasa lah ini iya kalau yang punya uang bikin rumahnya di dalam di dalam tembok kota tapi kalau yang gak bisa bikin di dalam kayak yang nelayan yang urus-urus kapal gitu bikinnya di luar di luar karena tempatnya sempit kakinya itu gak semua ke bagian tanah jadi ada yang di tanah yang kaki sebelah sananya itu nuncepnya ke air pakai yang tiang-tiang that's why namanya jadi rumah kaki gantung atau apa tiao ciaulow tiao ciaulow nanti kalau lagi hujan terus menerus kan kayak summer gitu kan hujan terus banjir mereka banjir nah kalau banjir gitu mereka menghubungkan rumahnya pakai tangga pakai tangga-tangga gitu mereka nyeberang ke sini ke dalam kota tunggu sampai banjirnya surut kalau banjirnya surut mereka baru keluar lagi tapi keluarnya gak lewat sini lagi keluarnya nanti lewat pintu lewat gerbang gitu sejarahnya nah penjelasan tadi itu versi aku yang baca dari informasi berbahasa Inggris sekarang ada informasi berbahasa Mandarin kita serahkan pada ahlinya ini pertama di Ming Dynasty adalah war tanah ini dibuat dari tanah awalnya ya dibuat dari tanah waktu Ming Dynasty Ming Dynasty ini yang duluan ya diubah menjadi dari batu batak ganti dinasti Qing Dynasty diubah menjadi dari batu batak nah yang sekarang ini yang peninggalannya Qing Dynasty udah pakai batu rapi banget ya jadi ini nih yang special nih dari Fenghuang kalau di Lijiang kita gak bisa lihat tembok-tembok ini jadi kota ini selain dikenal sebagai kota border karena memang berbatasan ya dengan nanti Southern Great Wall yang akan kita kunjungi sebentar lagi 15 km aja dari sini ini juga dikenal sebagai kota militer karena dari 100 ribuan penduduk jaman dulu di Fenghuang ini lebih dari 10 ribunya 11 ribunya adalah army tentara jadi ini kota militer dan bisa lihat ini bentukannya ini memang kayak benteng gitu ya terus di sini ada watchtowernya juga oh backlight ya itu itu temboknya tadi di atas ada hole-hole nya juga buat bukan-bukan jeder gini ya panah ya masih jamannya panah nah ini Rainbow Bridge sekarang isinya toko-toko semuanya ada jual snack-snack ada jual souvenir macam-macam ada sewa-sewaan baju juga demikian sepenggal kisah sejarah dari kota tua yang cantik ini semoga teman-teman semua bisa ikut menikmati kita jalan-jalan berikutnya kita akan ke Southern Great Wall iya stay tune jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya biar gak ketinggalan jalan-jalan virtual bareng kami sampai jumpa di video yang berikutnya bye 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 you you Terima kasih.